Tahanan laki-laki dan perempuan Israel yang dibebaskan oleh kelompok perlawanan Palestina mengungkap pengakuan yang bertolak belakang dengan media ionis. Mereka bahkan membantah klaim media barat dan Israel mengenai demonisasi Hamas. Para tahanan tersebut mengungkap perlakuan manusiawi Hamas saat mereka disandrah. Kesaksian tersebut merupakan pukulan telak terhadap upaya Israel untuk mendistorsi citra gerakan Hamas. Bahkan pengakuan itu mengungkap kebohongan dan kepalsuan klaim Israel mengenai kondisi para tahanan tersebut. Kondisi tahanan Israel di Gaza ini berbeda dengan apa yang dialami para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Dilaporkan warga Palestina yang disandrah Israel mendapat perlakuan kurang baik. Melihat kondisi itu, para ahli mengatakan bahwa Hamas sekali lagi berhasil mengungguli Israel baik di bidang penyanderaan maupun perang psikologis di tingkat internal dan internasional. Analis Al-Mayaden untuk urusan Palestina dan regional, Nasir Al-Laham mengatakan sensor militer Israel sepenuhnya mengontrol media sebagai mesin hasutan. Hal yang sama juga diungkapkan analis Al-Mayaden untuk urusan Eropa dan internasional, Musa Asi. Ia membenarkan bahwa ada keputusan yang diambil oleh media barat, khususnya media Eropa, untuk mengadopsi narasi Israel. Ada persamaan yang diikuti oleh media barat yang di satu sisi menunjukkan Israel, seolah-olah dia adalah pahlawan yang melenyapkan Hamas. Sehingga perlawanan terpaksa meminta gencatan senjata dan membebaskan para tahanan karena tekanan militer Yonis. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.